Ya belajar dulu, belajar sedikit-sedikit, kita mencoba, kalau kita punya ide, jangan butuh sasa, kita harus mencoba, 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 sampai kita bisa dapat 200 porsi ya, pertama awal kita buka, sekarang 700 porsi. Menjualnya sama harganya Pak? Sama 10 ribu. Semuanya ya? Iya sama, 2 bulanan langsung alhamdulillah rame ya. Baru 20 bulan? Iya rame alhamdulillah. Jadi kalau yang sekarang itu yang dipakai pisang apa Pak? Pisang Kepok, kalau orang Jawa itu pisang gepeng, pisang gepeng Sumatera, Lampung. Itu perharinya bisa berapa? Dua gintal. Dua gintal? Iya, itu model untuk pembelian bahan bakunya ini, kayak coklat, keju, susu, itu 2-3 juta, semuanya. Semuanya ya? Iya sama pisang. Omsetnya ya itu semuanya habis 7 juta, 7. Kalau kita diterusin sampai malam, capek, sampai jam 11 masih ada orang beli. Sekalian sampai jam 12 ada orang beli. Kita kan sayang tenaga, ya kalau udah setengah 9, setengah 10 yaudah. Asal kuat tenaga masih? Masih, masih. Dulu aku malah bikin banon. Bikin banon. Banon tau nggak? Bata merah. Susah anaknya saya tak bawa, bikin bata merah di tengah sawah. Orang susah tapi selalu bersyukur. Alhamdulillah. Malah saya hidupnya itu susah, ditinggal ibu bapak dari kecil. Tapi anak saya jangan sampai kayak saya. Orang yang namanya berusaha kan, apapun usahanya, kita degang apa, kita jangan putus asa. Jangan kita menyerah. Kalau ini jualan ini nggak laku, kita jual lagi apa yang kita punya ide. Ini kurang laku. Kita punya ide lagi apa lagi? Kita jangan putus asa. Selagi kita belum mendapatkan apa yang terbaik jualan itu, kita jangan berhenti. Tapi kita jualan nggak mengikuti orang itu jual buru. Jual buru nggak. Nggak mau. Kasian gitu loh. Kita harus punya ide sendiri. Jangan sampai ikuti ide orang lain. Kasian orang lain. Biar kita rezekinya masing-masing kan, kadang kalau kita melebih dari dia, kita yang lakukan otomatis kasian. Kita penting itu amalan. Ya kan, sedaka sama orang. Kalau ada orang minta. Sepanjang kan seribu kan. Seribu perak kalau dikalikan orang sepuluh itu doanya sepuluh. Doa. Iya. Itu amalan, itu penting. Yang penting utama itu sedaka. Aman. Yang saya yang butuhkan itu doanya. Bukan kita bangga, kita bisa ngasih orang. Enggak. Itu utama itu doanya yang penting. Doa kan lebih-lebih segala-galanya. Kita berarti bangganya itu doa. Kalau kita nggak ada orang, nggak ada rezeki. Yang penting kan gini. Kita berdoa. Ya kan. Berdoa sama Allah sebisanya saya lah. Semoga jualannya laku. Pertanyaan sih kalau kita mengatakan sepingga ya. Biarpun kita dapat rezeki itu, Alhamdulillah itu rezeki. Cuman. Kayak pas-pasan gitu loh. Tapi Alhamdulillah bukan masalah. Kita jual, pas-pasan, kita putus asa. Udah lah penting. Ngapain nggak jualan, nggak kayak gitu. Kita harus berjuang terus. Kita harus raih. Kita harus raih terus apa yang kita tuju ke depannya. Apalagi orang jualan, orang dagangan. Kita perlu kesabaran. Sabar, tekun. Kita harus berani. Kalau tekun, nggak berani percuma. Untung ruginya, kita siap. Kalau rugi ya, kita udah tahu jamnya. Kita, kalau untung kita rezekinya dari Allah. Yang kedua, kita bisa ngajak teman-teman, saudara dimanfaatkan. Orang bisa kerja. Kita bagi-bagi rezeki, kan gitu. Saya mintanya semuanya sehat-sehat semua. Kalau rezeki udah ada yang ngatur. Dari keluarga saya, anak saya, yang kerja di sini. Misalnya aja sehat, nggak minta pikiran yang nggak-nggak lah. Yang penting utama itu sehat. Ada impian yang belum kesampaian, ada nggak semua? Oh, ada. Ini buat anak saya, insya Allah bisa bikin rumah. Ya, ini kita rencana, insya Allah, dua bulan lagi, insya Allah bisa naik. Impian, pingin buat kedua anak sama putu berarti. Itu anak saya kan ngekos, masih ngekos, masih lama lima tahun. Makanya, ayo kita semangat, semangat, semangat. Jangan putus asa. Nggak punya pikiran yang macam-macam ribet, nggak. Nggak minta muluk-muluk. Yang penting sehat aja, itu aja. Hidup saya ya, biarpun makan-makan aja, yang penting kita sehat. Itu utama yang kita butuhkan sehat. Kita punya mobil, punya hata-hapanya. Kalau kita nggak sehat, buat apa Tuhan ke semuanya. Yang penting kita jangan sirik sama orang. Orang itu mau sirik sama saya, silakan. Orang mau ngomong apa, mau menjelaki-jelakiin apa, mau ya pohonnya ngomong apa, terserah. Kalau kita sabar, orang itu capek sendiri. Ya itu contohnya kayak si dukun-dukunan. Kayak gitu, terserah mau ngomong apa. Itu kan jauh jualannya laku banget, laris banget. Itu nggak wajar ini. Nggak apa-apa. Ada orang yang ngomong. Apa kita datangin orang itu? Enggak, terserah. Kalau dia sampai ngomong kayak gitu, berarti dia imannya nggak kuat. Itu lebih dari sirik. Semuanya kan Allah yang bagi rezeki. Yang penting kan kita manusia itu perlunya berusaha. Berbuat yang baik, banyak amalan, banyak sadaka, itu aja udah. Mesti ada negatifnya, mesti. Banyakan. Kita ambil positifnya aja, biarin.